Halo Sobat Kompas TV, senang menjumpai Anda kembali dengan saya Jocelyn Valencia dan seperti biasa kita akan update 3 berita terpopuler untuk hari ini, Senin 30 September 2024. Kita menuju berita pertama Sobat Kompas TV Ketua DPR, Puan Maharani menangis saat menyampaikan pidato terakhirnya. Dalam rapat paripurna DPR, penutupan masa sidang pertama tahun sidang 2024-2025, masa keanggotaan DPR 2019-2024. Saat menyampaikan pidato penutupan terakhir, Ketua DPR Puan Maharani menitikan air mata saat menyampaikan permohonan maaf sebagai pimpinan DPR. Tanggisan Puan semakin tak terbendung saat menyampaikan bahwa esok adalah pelantikan anggota DPR periode yang baru hasil pemilu 2024. Pimpinan DPR RI juga memohon maaf apabila selama memimpin DPR RI, terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi anggota DPR RI ataupun bagi fraksi-fraksi DPR RI. Esok, tanggal 1 Oktober 2024, para calon anggota DPR RI, hasil pemilu tahun 2024, akan mengucapkan sumpah janji di hadapan sidang paripurna Dewan. Tugas kepada anggota DPR RI periode 2024-2029. Dan bagi anggota DPR RI yang belum terpilih kembali, selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru. Kita beralih ke berita berikutnya, sahabat Kompas TV, politisi PDIP Arteria Dahlan mengaku mundur dari keanggotaan DPR RI terpilih periode 2024-2029. Politisi PDIP Arteria Dahlan mengaku mundur dari anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 karena diminta secara langsung oleh Romi Soekarno. Arteria menyebut Ketumegawati Soekarno Putri tahu mana yang terbaik untuk partai. Ia menegaskan posisinya saat ini sebagai petugas partai dan masih merupakan kader PDIP. Mas Romi atau PDIP menorakan polis sebagai pengganti gak? Gak ada. Gak ada? Gak ada. Jadi salah, saya ini orang Minang. Orang Minang itu kehormatan utama. Jadi bukan karena kita mundur karena dikasih uang. Tanya Mas Romi, ada gak atriadalan minta uang? Saya akan mundur terhormat tapi mohon kami diperlakukan terhormat. Paling permintaan saya begitu. Selanjutnya, sahabat Kompas TV Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep belusukan ke Kelurahan Cibedak, Kota Bandung. Kaisang datang untuk menemani kampanye calon kepala daerah dari PSI. Kaisang Pangarep belusukan ke Kota Bandung disambut antusiasme warga. Kujungan Kaisang menemani kampanye calon wali kota Bandung yang diusung oleh PSI. Kaisang menyapa dan berdialog dengan warga yang sedang melakukan cek kesehatan gratis. Kehadiran beliau aja sudah menjadi dukungan yang luar biasa. Jadi kita lihat hari ini di Cibedak antusiasme masyarakat untuk bertemu dengan beliau, bersalaman, berfoto kan luar biasa banget. Dan sahabat Kompas TV, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di top 3 kali ini. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Kompas TV untuk informasi terupdate dan terpercaya lainnya. Akhir kata saya Jocelyn Frensia pamit. Salam sehat dan sampai jumpa. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.